Halo pemerintah, saya kembali menyaksikan informasi terkiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Warenabar. Memasuki Natal dan Tahun Baru, Pores Tanjung Jabung Timur Jambi gencar melakukan pekabaran jalur darat serta jalur laut. Yang mana Tanjung Jabung Timur merupakan wilayah pesisir yang rawat terjadinya penyeludupan. Operasi pengamanan tersebut membuahkan hasil saat tim Satuan Narkoba Pores Tanjung Jabung Timur melakukan razia di kawasan Simpang Tuan, kecematan Mendahara Ulu pada Sinit Palang. Satu buah mobil berwarna putih dengan nomor polisi BK 1186 ADR yang dikendarai oleh M. Nasir, 41 tahun, warga desa Kaba, kecematan Pedada, Kabupaten Biran, Provinsi Aceh. Diberhentikan petugas dan dilakukan penggeledahan. Aksi petugas tersebut dilakukan setelah polisi mendapat laporan adanya kurian narkoba yang akan melintas di kawasan tersebut. Dari hasil penggeledahan, pelaku terbukti membawa tiga paket besar sabu berbentuk kemasan teh Cina yang sengaja disembunyikan pelaku di dalam dashboard depan mobil. Menurut keterangan pelaku, barang haram tersebut didapat dari Medan untuk dikirim ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pelaku sendiri mendapat upah 15 juta rupiah untuk setiap satu kilogram sabu yang berhasil dibawa sampai tujuan. Kapolres Tanjung Jambung Timur AKBP Heri Supriyawan dalam merilis resminya pada Rabu Siam mengatakan, pelaku merupakan sindikat dari jaringan Medan Jambi. Pelaku selama di perjalanan dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Jambi mengikuti petunjuk dari Google Maps yang ada di headphone. Narkotika tersebut merupakan milih seseorang berinisial H yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang nantinya akan diserahkan kepada seseorang berinisial A yang ada di Kabupaten Murobogo. Sebelumnya pelaku juga pernah mengirim sabu ke Kabupaten Tebo, Jambi. Pelaku berdari nekat menjalani profesi sebagai kurir sabu karena himpitan ekonomi, di mana uang hasil mengantar sabu digunakannya untuk membayar hutang. Selain menggambarkan pelaku, petugas juga menggambarkan para bukti merupakan 3,4 kg sabu, 2 unit handphone, 1 unit mobil desigra, dan 1 kartu ATM BCA Syariah. Pada pukul 10 malam, kita melihat salah satu mobil desigra warna putih dengan nomor polisi BK 1185 ADR terlihat mencurigakan selanjutnya anggota Sarawak Kabupaten Tebo Timur melakukan perhentian selanjutnya dari Kabupaten Murobogo. Dan di dalamnya ditemukan kurang lebih 3 kg tanpa 3 jenis sabu satang. Merupakan jaringan Medan Jambi berasal dari Aceh. Kemungkinan barang ini dari saudara A yang ada di Medan dan rencangannya akan digirim ke Muara Murobogo kepada saudara A. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan acaban hukuman bati atau pidana seumur hidup. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, ke Mas Mdabir melaporkan untuk Jambi 28 TV. Sampai jumpa.